Kita ke informasi lain, Saudara Polda, daerah istimewa Yogyakarta menangkap seorang pria atas kasus pemerkosaan 17 anak di bawah umur. Tersangka yang telah berusia 54 tahun itu juga mendokumentasikan aksi bejatnya bersama para korban. Seorang pria berusia 54 tahun ditangkap reskrimum Polda daerah istimewa Yogyakarta setelah memerkosa 17 anak di bawah umur. Terbongkarnya kasus ini berawal dari kecurigaan guru salah satu korban saat pemeriksaan telepon genggam di sekolah. Dalam sebuah grup percakapan, guru itu menemukan pembahasan mengenai foto-foto asusila korban yang disimpan tersangka. Menduga anak didiknya telah menjadi korban predator seks, para guru melaporkan temuan itu. Polisi merespons laporan dan menangkap tersangka. Agar memenuhi keinginan pelaku, para korban dimanipulasi dengan diberikan uang dan barang. Korban-korban lalu dibawa dan diperkosa di salah satu apartemen di Sleman. Tersangka juga mendokumentasikan aksi becatnya bersama korban, baik dalam bentuk video maupun foto. Guru curiga terkait dengan cat yang ada di handphone tersebut. Kemudian, guru tersebut melaporkan cat yang ada di dalam handphone tersebut ke pihak kepolisian. Ke Mabolda DI ini. Kemudian kami tindak langsung dari Direkturat Respek Mabolda DI. Kemudian kami juga setelah itu juga melakukan digital forensik terhadap handphone tersangka atas nama BM tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita ponsel dan flashdisk yang digunakannya untuk menyimpan ratusan video dan foto tindak asusilanya. Tersangka akan dicerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baikal Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta.